Ada yang bertanya sedekah antara sedekah dan menyantuni anak yatim. Sedekah itu menyantuni anak yatim juga sedekah. Berbuat baik kepada saudara juga sedekah. Para kali yang ditanyakan prioritas, mana yang lebih kita dahulukan dalam sedekah? Semuanya adalah maknanya sedekah. Dan sedekah wajib, sedekah sunnah. Sedekah wajib adalah zakat. Maka hukum wajiz zakat adalah harus didahulukan dari yang lainnya. Jangan sampai anda berkeinginan untuk membantu siapapun, kecuali zakat sudah anda bayar. Hati-hati. Sempurnakan zakat anda dulu. Utang yang jatuh, tebu bayari. Tapi kalau utang bisnis dalam irama perdagangan, itu adalah bukan jatuh tembok. Memang kalau orang berdagang biasanya biasa. Kemudian siapa yang harus kita dahulukan? Tentunya yang paling didahulukan adalah orang yang paling dekat dengan kita. Apakah urusan nasab, arusan tempat? Urusan nasab misalnya. Kalau bibik kita lapar, maka harus didahulukan. Kalau kita punya uang untuk sedekah, bahkan kalau itu duit zakat, tidaknya kita beri terlebih dahulu. Jangan sampai zakat kita berikan orang lain, ternyata orang yang dekat dengan kita, kerabat-kerabat kita, tidak mendapatkan. Jadi sedekah kepada kerabat itu punya dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturrahim. Tapi harus ada ukurannya. Ukurannya sekedar untuk menyelesaikan permasalnya. Bukan, waduh, saya kan orang kaya, duit saya kan terildonan. Saya punya bibik melarat. Oh, melarat iya. Melarat dibanding saya. Oh, melarat dibanding kamu. Bukan melarat itu. Berarti dia sudah itu pikir itu.